Panitia mendata hampir sejuta orang mengikuti Jalan Gembira bersama Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 24 September 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung pasangan capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anis dan Muhaimin. Masa yang hadir sebagai peserta kegiatan memadati sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Rakartini, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Penyelenggara, Tamsil Lindrung, mengatakan jumlah tiket pendaftaan kepesertaan yang terpakai mencapai 800 ribu tiket. Awalnya kita menargetkan 500 ribu orang hadir. Namun ternyata mencapai 800 ribu tiket peserta yang mendaftar. Namun dengan melihat lautan peserta seperti ini, jumlah peserta mungkin mencapai 1 jutaan orang, kata Tamsil Lindrung di lokasi Jalan Gembira Anis Muhaimin. Masa mulai mendatangi lokasi start di Monumen Mandala di Jalan Sudirman sejak pukul 5.30 wita. Sekitar pukul 7 wita kawasan di Jalan Sudirman sudah padat dengan masa. Puncaknya ketika Anis dan Muhaimin mulai memasuki lokasi panggung acara. Masa yang hadir ini tidak hanya berasal dari warga Makassar, tetapi ada juga dari luar Makassar. Seperti Bindrang, Sopeng, Enrekang, Maros, Parepare, dan sebagainya. Sebagian besar mereka sudah berada di Makassar sejak Sabtu 23 September 2023. Saya dan keluarga menginap di sini, Makassar, sejak Sabtu. Kebetulan ada saudara yang tinggal di Makassar, kata seorang peserta, Rizal Jalaluddin. Selain masyarakat umum ada pula peserta yang berasal dari masa partai di Koalisi Perubahan, serta para relawan pendukung Anis Muhaimin. Mereka mengenakan kaos yang menyertakan logo dukungan untuk amin maupun logo partai. Capres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar antusias terhadap besarnya masa yang hadir dalam Jalan Gembira bersama Anis Muhaimin ini. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Tamsil Lindrung. Ucapan terima kasih itu disampaikan Muhaimin di hadapan masa yang menjadi peserta Jalan Gembira. Karena itulah, Muhaimin mengucapkan terima kasih kepada Tamsil Lindrung, yang sudah mengordinasikan semua elemen di Makassar sehingga jutaan masa bisa berkumpul di acara tersebut. Terima kasih Pak Tamsil. Anda luar biasa, kata Gus Muhaimin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.